Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sam Sudin Saya guru mata penajaran matematika di SMK 2 Bangsa Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 12 Untuk materi pertama atau bab pertama yaitu tentang peluang Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini Untuk bab yang pertama bab peluang Untuk peluang terdapat dua pokok bahasan Yang pertama adalah kaedah pencacahan Kaedah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan Untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan tertentu Terdapat beberapa metode dalam kaedah pencacahan Di antaranya 1. Aturan pengisian tempat 2. Faktorial 3. Permutasi 4. Kombinasi 1. Aturan pengisian tempat Untuk memahami metode ini kita dapat menjabarkannya menggunakan pasangan terurut Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 Cara yang berbeda Kejadian kedua dapat terjadi dalam cara yang berbeda Dan seterusnya Maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat terjadi N1 dikali N2 dikali N3 Cara yang berbeda Sebagai ilustrasi Misalkan seorang pekerja memiliki 4 buah kemeja dan 2 buah dasi Yang masing-masing mempunyai warna yang berbeda-beda Berapa pasangan warna kemeja dan dasi yang dapat dibuat? Jawabannya Jika himpunan kemeja adalah K Sama dengan K1, K2, K3, dan K4 Sama dengan 4 buah kemeja Dan himpunan dasi adalah D Sama dengan D1, D2 Sama dengan 2 buah dasi Sehingga dapat ditentukan bahwa NK dikali ND NK sama dengan 4 ND sama dengan 2 Maka 4 kali 2 sama dengan 8 Dua, faktorial Faktorial di depensikan Adalah N faktorial Sama dengan 1 dikali 2 Dikali 3 Dikali sampai N Kurangi 2 Kali N kurangi 1 Dikali N Atau bisa N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N kurangi 1 Dikali dalam kurung N Kurangi 2 Dikali Dikali sampai 3 Kali 2 Dikali 1 Disini 1 faktorial sama dengan 1 Dan 0 faktorial juga sama dengan 1 Untuk lebih memahami Tentang faktorial Perhatikan contoh berikut ini 1 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 Dikali 4 Dikali 3 Dikali 2 Dikali 1 Sama dengan 720 2 3 faktorial Dikali 2 faktorial Sama dengan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 Kali 1 Dan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 Maka sama dengan 3 kali 2 Kali 1 Sama dengan 6 2 kali 1 Sama dengan 2 Maka 6 kali 2 Sama dengan 12 Yang ketiga 7 faktorial Dibagi 4 faktorial Sama dengan 7 faktorial Sama dengan 7 kali 6 Kali 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Dibagi 4 faktorial Sama dengan 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Terdapat Perkalian yang sama Antara pembelan Dan penyebut Yaitu 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Maka dapat Dihapus Sisanya adalah 7 kali 6 Kali 5 Sama dengan 210 Yang ketiga Permutasi Permutasi adalah Sesunan berurutan Dari semua Atau sebagian Elemen Dari suatu Himpunan Dalam permutasi Perlu dipahami Terlebih dahulu Terkait Faktorial Untuk bentuk umum Permutasi adalah Permutasi R dari N Sama dengan N faktorial Dibagi Dalam urung N dikurang R Faktorial Contoh Jika 4 orang Masuk Dalam sebuah Ruangan Dimana Dalamnya Terdapat 8 kursi Yang kosong Berapa Banyak Cara Ke 4 orang Tersebut Dapat duduk Jawabannya N sama dengan 8 R sama dengan 4 4 permutasi Dari 8 Sama dengan 8 Dibagi Dalam urung 8 Dikurangi 4 Sama dengan 8 Dibagi 4 Faktorial 4 Faktorial Dibagi Dari 8 Kurangi 4 Maka Sama dengan 8 Faktorial Sama dengan 8 x 7 X 6 X 5 X 4 Faktorial Dan 4 Faktorial Sama dengan 4 Faktorial Untuk permutasi Terdapat 2 Yang pertama Ada permutasi Unsur yang sama Secara umum Kebanyakan Permutasi N Yang memuat K L Dan M Yang sama Dapat ditentukan Dengan Rumus Permutasi Sama dengan N Faktorial Dibagi K Faktorial L Faktorial M Faktorial Itu untuk Permutasi Yang samanya Contohnya Berapakah Banyak kata Yang dapat Dibentuk Dari huruf-huruf Pembentuk Matematika Jawabannya Untuk Huruf Matematika Terdapat 10 Huruf Dan Banyak Huruf M Terdapat 2 Huruf Banyak Huruf A Terdapat 3 Huruf Banyak Huruf T Terdapat 2 Huruf Permutasi Sama dengan 10 Faktorial 2 Faktorial Adalah Dari M Faktorial 3 Faktorial Adalah 2 Dari A Faktorial 2 Faktorial Dari T Faktorial Maka Sama dengan 10 Faktorial Adalah 10 x 9 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 2 Faktorial 2 x 1 3 Faktorial 3 x 2 x 1 2 Faktorial 2 x 1 Maka Permutasi Permutasi Sama dengan 3 628 800 Dibagi 24 Sama dengan 151 200 Yang kedua Permutasi Siklis Permutasi Siklis Ini Rumus umumnya Permutasi Sama dengan Dalam kurung N Dikurangi 1 Contohnya Seorang pemimpin Perusahaan Akan melakukan Rotasi Kepala cabang Yang terdapat Di lima kota Yaitu Samarinda Medan Bandung Pontianak Dan Yogyakarta Dengan Berapa Cara Pemimpin Tersebut Dapat Mementukan Rotasi Kepala cabang Jawabannya Banyaknya N Adalah 5 Cara Adalah P Permutasi Sama dengan N Kurangi 1 Faktorial Berarti Permutasi Sama dengan N Kurangi 1 Maka N nya 5 5 Kurangi 1 Faktorial Sama dengan 4 Faktorial 4 Faktorial Disini 4 Faktorial Sama dengan 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Sama dengan 24 Yang keempat Kempat Adalah Kombinasi Kombinasi Adalah suatu Susunan Yang dapat Dibentuk Dari suatu Kumpulan Objek Setiap Objek Berbeda Yang diambil Sebagian Atau seluruh Tanpa Memperhatikan Urutannya Atau Secara Acak Secara Random Untuk Bentuk Umum Kombinasi R Kombinasi N Sama dengan N Faktorial Dibagi Dalam Kurung N Dikurangi R Faktorial Dikali R Faktorial Contohnya Disini 4 Kombinasi Dari 8 Maka Sama dengan N Faktorial Dibagi N Berapa N N 8 R N 4 Maka N Faktorial Sama dengan 8 Dibagi N Dikurangi R Berarti 8 Kurangi 4 Faktorial R Nya 4 Faktorial Maka Sama dengan 8 Faktorial Dibagi 4 Faktorial 4 Faktorial 8 Kurangi 4 Sama dengan 4 Faktorial Maka Sama dengan 8 Faktorial Adalah 8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 4 Faktorial Sama dengan 4 X3 X2 X1 4 Faktorial Sama dengan 4 Faktorial 4 X3 X2 X1 Sama dengan 70 Demikian pembahasan video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Tetap di doa bahagian ini Channelnya edukasi Sampai bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh